Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma sadi'ala muhammad Wa'ala'ali sayyidina muhammad Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Persuah kembali kita dalam Indarwantahik Patologi Serial berpikir Menggunakan hati nurani Lembut cerdas atas bimbingan Maha suci Pemirsa Kita masih akan berbicara tentang air Sekaligus juga Merespon dari salah satu Saudara kita Mas Jati Seputro Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Pengalaman Bertalian dengan air Yang dilambari dengan zikir Selamat dan doa Selamat tentu saja Termasuk di gelap Nah Pemirsa Jika kita Pelajari dengan saksama kehidupan Antropologi agama Di Nusantara ini Maka 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 Sungguh Tak mengherankan Namun Selalu Menganggap yang teristimulakan Keberadaan air Kami yang Kami yang sejak kecil berada di tengah Keluarga Yang oleh Allah Dianugerahi Talinta Keberkahan Keberkahan Rahmat Untuk Disuruh-suruh orang Jadi disuruh orang Kalau ada yang Patah kaki Ada yang Kerasukan Jin Dan Varian-varian Sakit Yang lainnya Termasuk Juga Kita tangani Kanker Diabetes Militus Dan Covid-19 Semua itu Berasal Beramula Lambaran Utama Sebagai Piranti Untuk Prosesi Kesembuhan Sikir Selawat Ya Sikirullah Artinya Asma'ul Husna Ataupun Surah-surah Yang ada Dalam Al-Quran Selawat Dan Doa Tentu Di dalamnya Ada Piranti Itulah Yang disebut dengan Repertek Milisen Atau Adi Dubom Nabawi Tak Ketinggalan Juga Hormat Kami Pada Purus Siti Rahmat Desen Di Fakultas Ilmu Administrasi Yang Memberikan Respon Positif Atas The Miracle Of Water Serian Kemarin Nah Pemirsa Bukan Karena Ada Tulisan Tahun 2006 Sampaikan Kita Ya Ini Tulisan Dari Mas Saru Emoto Bukan Karena Ini Yay Mengapati Yaitu The Hidden Music In Water Atau Pesan Rahasia Dari Air Namun Buku Ini Belum Sempat Beser Nah Kemudian Ini Di Tahun 2006 Sama Di Tahun 2006 Kemudian Ada The Secret Life Of Water Jadi Menguat Rahasia Dari Air Ini Pun Juga Ditulis Oleh Sudirah Kita Yang Berkesbangsaan Jepang Mas 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 Seorang peneliti Yang Luar biasa Ibet Berbicara Tentang Air Nah Baru Pada The True Power Of Water Seorang Mas 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 Menyajikan Dengan Lebih Bagus Lagi Hasil Penelitianya Disertai Dengan Analisis Laboratorium Yang Sangat Memadai Dan Menghasilkan Futu-futu Indah Di Dalamnya Dimana Ketika Air Diberikan Kata-kata Positif Ataupun Pengharapan Atau Doa Sempat Menjadi Bestseller Ditulis Oleh The New York Times Dan Ini memang Betul-betul Bestseller Karena Apa Ya Yayaji Abdullah Gimnasial Memberikan Pengantar Disini Juga Kemudian Kita Juga Bisa Melacak Dari Air Di Antaranya Ini adalah Tulisan Dari Seorang Guru Besar Batman Hellens Amerika Seorang Dokter Yang Dokter Juga Guru Besar Yang Perah Bertugas Malang Melintang Di Dunia Kedokteran Dan Dia Mengatakan Air Untuk Menjaga Kesehatan Dan Menyembuhkan Minyak Disini Salah Satunya Diterakan Ada 66 Fungsi Utama Air Nah Pemirsa yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita tidak menjelaskan Pertama Buku-buku itu Namun Buku-buku itu Lahir setelah Para Ustadz Kiyai Kemudian Ajengan Tuan Huru Sesepuh Lama Sekali Berpuluh Bahkan Beratus Ratus Tahun Menggeribuan Tahun Kalau kita Ambil Dari Sejarah Pertama Sejak Nabi Henos Atau Nabi Idris Alaihissalam Air Sudah Dimanfaatkan Untuk Pemuda Nah Salah Satu Alumni Universitas Brawijaya Dari MIPA Alumni MIPA Saya Tanya Tentang Air Yang Masih Ada Di Dalam Kemasan Waktu Itu Kami Sajikan Disini Air Mineral Yang 300 Mili Saya Tanya Mas Kalau Saya Zikir Dan Berdoa Untuk Kesembuhan Mas Ini Mohon Maaf Waktu Itu Mas Itu Kelihatan Sangat Sehat Betul Betul Bukan Namun Selalu Memegang Dagunya Begini Dari Tangan Kirinya Gantian Dengan Tangan Kanannya Sejak Jalan Bicara Terus Begitu Nah Kemudian Secara Fikih Kita Harus Tanya Mas Maaf Anda Sakit Apa Maaf Ustad Supaya Tahu Saya Lepas Tangan Saya Begitu Dilepas Tangannya Langsung Kepalanya Ke arah Kiri Seperti Ini Dan Tidak Bisa Kembali Kenapa Karena Pulang Dari Kerja Malam Hari Capek Kemudian Dipijat Yang Memijat Adiknya Adiknya Bukan Ahli Pijat Sarab Teringat Pesan Rasulullah Jika Kalian Bukan Ahlinya Kalian Bukan Tabib Maka Jika Kalian Sampai Mengobati Orang Maka Tanggungjawabnya Diserahkan Pada Kamu Pada Manusia Namun Jika Kalian Sebagai Tabib Baik Sebagai Tabib Karena Ilmu Laduni Karena Tidak Belajar Maupun Sebagai Tabib Yang Belajar Maka Karena Keilmuan Itu Karena Talenta Pemberian Dari Allah Maka Allah Yang Menjadi Penanggung Ini Adalah Puncak Immanuel Dari Etika Kedokteran Di Dalam Islam Nah Lalu Sobih itu Kami Juga Mengingatkan Jangan Asal Ada Ser Kemudian Kopas Sampaikan Ke grup Dan Seterusnya Karena Kalau Tidak Ada Keilmuan Sangat Terbahaya Satu Contoh Saja Seletri Baik Untuk Ginjal Seletri Baik Juga Untuk Menormalkan Hipertensi Namun Ketika Semata-mata Menggunakan Seletri Tanpa Keilmuan Maka Kalau Dibaca Oleh Orang Yang Tidak Faham Kemudian Orang Ini Terkena Tekanan Dara Rendah Maka Atau Hipotensi Maka Orang Justru Akan Rendah Tekanan Dara Nah Ini Sekedar Satu Nah Jadi Piranti Zikir Dan Dupa Bahasa Yang Lainnya Rupiah Itu Telah Digunakan Oleh Nabi Allah Idris Alayhi Salam Kemudian Dikembangkan Sampai Sempurna Dalam Risalah Kenapian Di Masa Rasulullah Muhammad Salam Alayhi Wassalam Atibun Nabawi Yang Ada Di Tangan Kiai Ajengan Dan Sampai Tuan Hildan Yang Lainnya Itu Tidak Termasuk Mujijat Tetapi Boleh Jadi Masuk Dalam Karumah Boleh Jadi Masuk Dalam Ma'unah Boleh Jadi Keterampilan Semata-mata Yang Diberikan Oleh Allah Pada Orang-orang Yang Saleh Orang-orang Yang Berusaha Untuk Melembut Cerdaskan Hati Noraninya Lewat Asma Nah Pemirsa Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanallah Jadi Berdasarkan Penelitian Ilmiah Mau Kekuatan Keimanan Kita Lebih dari Itu Memang Kekuatan Keimanan Maka Doa Orang-orang Yang Soleh Yang Sangat Kulus Bergantung Kepada Allah Akan Diterima Ya Boleh jadi Secara Radiasi Kalau Kata Teman-teman Yang Dari Mipah Tanpa Hantaran Oleh Piranti Oleh Air Dan Air Adalah Benda Yang Paling Sensitif Menerima Aura Positif Maupun Menerima Aura Mekad Karena Itu Kenapa Di tangan Kiai Ajengan Tuan Guru Atau Ustadz Yang Terbiasa Mengabati Orang Hanya Berbekal Air Maka Orang Yang Kesurupan Akan Disembuhkan Oleh Allah Waidah Maritu Bahwa Yasmin Ketika Agus Sakit Maka Dia Allah Yang Menyembuhkan Demikian Firman Allah Darma Suara 80 Oleh Sebab Itu Menghargai Air Adalah Kenis Dan Menghargai Air Berarti Menghargai Lingkungan Menghargai Air Secara Iman Berarti Sangat Menghargai Sangat Mencintai Mahal Mencintai Jadi Tidak Tidak Perlu Dibuka Kalau Kita Sikir Selawat Berdoa Bahkan Sesuai Dengan Agama Perdayaan Saudara Masing-masing Tidak Diperlu Buka Tidak Perlu Dibuka Sekil Bahkan Ini Ada Hikmah Kalau Seseorang Anti Pada Doa Doa Seperti Itu Kemudian Padahal Orang Ini Menderita Sakit Ketika Masih Etiketnya Masih Sempurna Jadi Belum Dibuka Toto Botol Itu Masih Betul-betul Sekel Pabrik Maka Orang Ini Tidak Akan Berperasangka Karena Masih Banyak Di Antara Kita Yang Masih Enggan Bahkan Mengharamkan Ya Karena Sudah Bisa Berdoa Sendiri Mengapa Harus Minta Bantuan Orang lain Ada Yang Peralasan Tapi Ingat Lagi-lagi Ya Semua Punya Tangan Namun Tidak Semua Orang Bisa Setiran Mobil Semua Punya Tangan Yang Bisa Setiran Mobil Belum Tentu Bisa Terbeca Semua Punya Tangan Mereka Bisa Mengendalikan Pesawat Terbang Belum Tentu Bisa Main Kelahiran Punya Tangan Mereka Bisa Main Gitar Dengan Baik Belum Tentu Bisa Main Serulin Dengan Baik Semua Orang Diberikan Keistimewaan Semua Orang Diberikan Tangan Dan Air Salah Satu Diranti Untuk Menyehatkan Diri Dan Menghantarkan Kesembuhan Atas Ridha Allah Tuhan Yang Mahal Dan Air Zam Zam Sembunya Ada Di sebelah Kami Gambarnya Adalah Air Yang Kualitasnya Tertinggi Terbaik Di seluruh Dunia Dan Di dalam Saddamnya Rasulullah Muhammad Salallahu Salam Air Zam Zam Sumur Zam Zam Adalah Bagian Yang Sangat Kecil Dari Surga Yang Diturunkan Oleh Allah Subhanallah Wilahi Taufiq Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Arab N�� Pru Bhat Ucha Tunggu